Lakuin hal ini kalau lo pengen lebih dihormati sama orang lain Pertama, perhatikan penampilan lo Nggak bisa bohong, semua orang pasti menjudge seseorang penampilannya dulu Karena bisa lo bayangin sendiri kan Kalau lo ketemu orang, terus orang itu kumel banget, jorok banget Lo pasti merasa tidak dihargai Next, ambil lebih banyak ruang Ini bukan berarti saat bicara lo harus serba menggerakkan anggota badan lo Enggak, tapi dari posisi duduk lo Daripada tegak lurus kayak gini, lo bisa duduk agak nyilang Sehingga lebih banyak space yang lo ambil Tanpa mengganggu space orang lain Ini menandakan bahwa lo nyaman berbicara dengan orang tersebut dan lo percaya diri Next, agak menyebalkan tapi ini penting Jangan biarin pembicaraan lo dipotong Jadi kalau lo lagi bicara, terus ada orang yang mau motong pembicaraan lo Lo lanjutin aja pembicaraan lo sampai selesai Nggak usah teriak-teriak, nggak usah ngotot Dan itu mengindikasikan bahwa omongan lo itu penting Tidak seharusnya omongan lo ini dipotong sama orang lain Next, bisa baca sendiri di buku Six Psychological Tricks to Command Respect Instantly By Charlie Hooper Tapi gue ngerti banget, nggak semua orang punya minat, biaya, dan waktu untuk baca buku Tapi tenang, buat lo yang mau self-growth Dengan praktis dan tanpa biaya yang besar Lo cukup jadi member The 7% Dengan jadi member The 7% Kamu bisa mengakses lebih dari 100 buku self-growth terbaik di dunia Cukup dari gadgetmu, bisa diakses kapanpun dan dimanapun Ternyata upgrade diri nggak sesulit itu ya Baca caption untuk info lebih lanjut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!